Halo kakak, jumpa lagi di obrolan Santi, tempat di mana ngobrol-ngobrol tentang spiritual pengamaran dengan diri law of attraction selain motivasi kali ini mau ngobrol tentang afirmasi, bagaimana cara kerja afirmasi dan apa benar ada reaksinya atau efeknya afirmasi itu merupakan suatu rangkaian kata-kata yang biasanya dibuat rangkaian kata-kata positif untuk membantu merekam ulang isi otak kita atau isi pemahaman kita atau pandangan kita terhadap sesuatu hal karena pada dasarnya otak kita itu dibagi jadi dua ya jadi otak sadar sama otak alam bawah sadar nah otak sadarnya kita itu bekerja lebih kreatif, punya kemampuan untuk belajar sesuatu hal yang baru nah kita punya pemikiran atau ide-ide cemerlang, hal-hal sesuatu itu dari otak besarnya kita dari otak kreatifnya kita, otak sadarnya kita tetapi yang mengatur tubuhnya kita itu kebanyakan itu adalah otak kecil atau otak alam bawah sadar karena dia kerjanya secara otomatis, misalnya contoh ya mungkin beberapa dari kawan-kawan ada menonton di videonya saya yang mengatakan bahwa seperti kayak kedipan matanya kita diatur oleh lambah sadar, oleh otak kecilnya kita dan kemudian darahnya kita pada jam berapa berputar balik arahnya terus kemudian detak jantungnya kita terus kemudian refleksinya kita pada saat tangan kita menyentuh sesuatu benda yang misalnya seperti api atau panas kita punya refleksi, gerak refleks ya nah dikarenakan butuh kecepatan dalam pengaturan hal seperti ini makanya otak bawah sadarnya kita itu bekerja hampir 100 ribu lebih cepat dari otak kreatifnya kita otak sadarnya kita dalam bawah sadar itu bekerja berulang-ulang seperti kedipan mata ya jadi berulang-ulang terus kemudian refleksinya kita pada saat kita tidur kita bangun jam berapa berulang-ulang setiap hari jamnya berapa dan itu yang disebut kebiasaan nah dengan menyebutkan afirmasi kita tuh merekam ulang kebiasaannya kita jadi awalnya kita misalnya mempunyai kita mempunyai keyakinan bahwa kita gak bisa melakukan sesuatu hal kita takut untuk melakukan sesuatu hal nah dengan afirmasi, dengan mengucapkan kata berulang-ulang kita merekam lagi, memprogram ulang lagi alam bawah sadarnya kita nah untuk apakah benar ada reaksinya atau tidak atau efeknya dari pengalaman pribadi saya ini benar-benar punya efek tetapi otomatis ada cara mungkin karena mungkin kalian banyak sekali mengatakan afirmasinya gak berhasil itu dikarenakan mungkin kita kurang sabar kita pada dasarnya kita itu setiap manusia punya satu comment ya kesamaan gitu kita gak sabar kita ingin melihat segala sesuatu hasilnya tuh langsung cepat di depan mata kita nah afirmasi karena dia fungsi kita gak tau rekaman yang di dalam alam bawah sadar kita masing-masing itu seberapa banyak, seberapa tebal atau seberapa kuatnya, seberapa panjangnya rekamannya tersebut kita gak tau nah kita baru merekam setengah kita udah ibaratnya udah nyerah duluan karena kita gak melihat hasil dan efeknya kalau dari pengalaman pribadi saya afirmasi ini harus dilakukan rutinitas nah disini saya mau share sedikit mungkin cara atau hack untuk bagaimana cara untuk melakukan afirmasi dan kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya dengan cepat ya jadi disini saya mau share pengalaman pribadi saya menggunakan afirmasi untuk bisa merubah atau memprogram ulang pemikirannya kita nah ini ada hubungannya dengan manifestasinya kita jadi kalau misalnya kita ingin memanifestasikan sesuatu tapi alam bawah sadar kita terus mengatakan bahwa kita tuh gak pantas menerima ini kita tuh gak bisa nerima ini kita tuh gak bisa memang kita udah ditakdirkan seperti ini gitu loh nah ini dari pemikiran alam bawah sadarnya kita yang harus kita rubah dan harus kita ganti karena apa yang kita pikirkan itulah realitanya kita ya jadi apa pandangan kita terhadap dirinya kita sendiri itulah realitanya kita misalnya contoh saya memandang diri saya sebagai seseorang yang penakut ya iya saya akan jadi penakut jadi kepercayaan kamu pemahamannya kamu itulah adalah realitanya kamu kalau kamu merasa bahwa dalam kehidupan kamu merasa bahwa mencari uang itu susah kemudian harus bekerja keras baru bisa mendapatkan uang nah inilah yang menjadi realitanya kamu makanya kalau misalnya mendapatkan suatu keuangan begitu kamu mendapatkan suatu rejeki tiba-tiba ada aja yang terjadi kejadian di rumah misalnya oh harus mengeluarkan uangnya dalam jumlah banyak ya kenapa karena ini pemahamannya kita keyakinan yang kita terhadap diri kita sendiri nah afirmasi bisa membantu kita untuk merekam atau memprogram ulang pemikiran kita atau pandangan kita terhadap diri kita sendiri pada dasarnya manusia itu lebih menyukai sesuatu yang familiar sesuatu yang sudah akrab ya kalau misalnya kita mau bikin afirmasi terkadang kita mungkin mencari lewat youtube atau mungkin searching lewat google mencari kata-kata afirmasi nah rekaman-rekaman kata-kata afirmasi itu merupakan rekaman suara orang lain yang mungkin otaknya kita jadi gak familiar kita gak terbiasa untuk mendengar suara mereka nah oleh karena itu saya mau ajak kawan-kawan misalnya kamu mau bikin afirmasi kamu tuliskan dulu 10 hal yang ingin kamu rubah di dalam dirinya kamu misalnya kamu seseorang yang penakut seperti saya mungkin seseorang yang penakut jadi saya mulai tulis bahwa saya pemberani kemudian sesuai dengan kondisinya kamu kata-kata yang cukup positif nah setelah kamu tulis ya kamu boleh ambil handphone kamu terus kemudian rekam suara kamu baca baca dengan lancar ya jangan terputus-putus dibaca direkam ya sebaik mungkin nah setelah itu silahkan cari di youtube kemudian kamu boleh download nanti kalau untuk berapa kawan-kawan saya ada taruh linknya ya bisa di download musiknya itu terus kemudian kamu gabungkan antara rekaman suara kamu dengan musik tersebut ya otomatis disetel disetting dengan baik jangan sampai suara musiknya lebih keras sedangkan suara kamu jadi lebih kecil jadi kontrasnya biar lebih seimbang antara suara kamu dengan musiknya tersebut nah setelah itu dengarkan setiap malam sebelum kamu tidur suara kamu sendiri selama 21 hari ya setelah 21 hari kamu rasakan perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kamu kenapa harus 21 hari karena tubuhnya kita itu ibaratnya seperti terbiasa ya misalnya contoh kamu terbiasa bangun setiap hari mungkin jam 6 pagi nah pada saat kamu memang mengganti waktunya kamu bangun pagi jam 4 pagi kamu harus membiasakan diri dulu dengan menyalakan waker dengan memaksa dirinya kamu untuk nyalain waker dulu setiap jam 4 pagi bangun bangun nah setelah ini berlangsung antara satu minggu mungkin tubuh kamu sudah terbiasa tetapi kawan-kawan mungkin menyadari bahwa tubuh kita punya rasa malas ya ibaratnya kayak ada-ada mungkin egonya sendiri yang mengatakan bahwa eh mendingan tidur lagi masih istirahat kayak gitu jadi dengan setelah melewati satu minggu kita udah mulai membuat kebiasaan tersebut tetapi kebiasaan tersebut masih belum menjadi struktur yang kuat gitu loh kita butuh waktu dua minggu setelah dua minggu kita punya struktur yang lebih kuat lagi tapi tetap kita di dalam di dalam alam bawah sadarnya kita ada mengatakan biasanya bangun jam 6 kenapa sekarang harus bangun jam 4 pagi mendingan tidur lagi dua jam ya nah hal seperti itu yang ditutup selama 21 hari baru bisa akan mendapatkan struktur yang lebih kuat lagi nah kawan-kawan bisa coba cara ini karena dengan afirmasi yang saya lakukan selama 21 hari dengan merekam suara saya sendiri juga karena kan dirinya kita udah familiar dengan suara sendiri oke jadi untuk kawan-kawan yang mungkin bertanya tentang afirmasi apakah berfungsi apakah ada gunanya ya selama ini mungkin afirmasi kamu kurang bisa membantu mengubah pemikiran kamu dikarenakan yang pertama itu dia ya mungkin karena gak familiar yang kedua mungkin karena kamu kurang sabar atau kurang konsisten dalam melakukan hal ini ya silahkan dicoba untuk kawan-kawan dan kalau misalnya kamu mendapatkan manfaat dari channel saya ini jangan lupa kasih komentar di bawah ya kawan-kawan atau kamu punya cara lain untuk bagaimana afirmasi kamu tuh lebih cepat bisa membantu hasilnya dalam afirmasi ini boleh juga kasih komentar di bawah oke segitu dulu untuk video kali ini terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak yang sudah klik ke video ini kalau misalnya kamu mendapatkan manfaat dari channel saya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan terima kasih untuk kawan-kawan sekali lagi saya ucapkan kamu memiliki hari yang indah mempunyai hidup yang menakjubkan kita jumpa lagi di video berikutnya see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati